Ini pernikahan ya Pitar ya, berakhir dengan pernikahan dan bulan haji ini merupakan salah satu momen populer untuk menikah seperti yang tanggal 10, bulan 10 nanti. Betul sekali, karena banyak dianggap hari baik atau bulan baik, padahal kan semua hari itu baik ya. Nah terkait musim menikah ternyata juga banyak membawa berkah, salah satunya bagi perajin ronce bunga aksesori mempelai di hari bahagia. Meronce atau merangkai melati sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari kaum ibu di desa Tempura Jauh Kediri. Kawasan ini memang kondang sebagai salah satu sentra melati pelengkap riasan pengantin. Dua pekan terakhir, kesibukan perajin meningkat. Zulhija atau bulan haji terkenal sebagai waktu baik untuk menikah. Membuat pesanan bunga deras bertambah. Untuk mantan, untuk dekor, yaudah itu toh. Terus kenapa pakai bunga ini? Kan dulu bunganya mati, sekarang bunga hidup, bunga melati. Kenapa bunga hidup? Biar bagus loh, biar cantik. Selama musim ramai seperti ini, biasanya pemilik rumah roce pekerjakan perajin tambahan. Upahnya berkisar 25 ribu rupiah per orang dengan waktu bekerja siang hingga petang. Rangkaian melati kebanyakan merupakan pesanan dari berbagai daerah. Namun banyak pula pembeli yang datang langsung untuk memilih sendiri. Sebagian besar konsumen tak lain para pria sepengantin. Karena lebih sakral, terus dari konsumen sendiri kalau dikasih plastik, pasti nggak mau. Ya, dari hasilnya kan lebih baik dari bunga alami daripada plastik. Sepaket melati yang telah teronce, harganya berkisar 90 hingga 500 ribu rupiah. Dengan pengemasan yang baik, cantik dan harumnya bisa bertahan lebih dari sepekan. Ekonogroho melaporkan untuk NET.